Di dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan untuk saling membangun di antara kita semua. Firman Tuhan pada malam hari ini mengambil judul, Apel Emas di Pinggan Perak. Tentu saudara-saudari sudah pernah mendengar istilah ini yang ada tertulis di Alkitab ya. Atau sudah berulang kali membacanya. Ya, kata-kata apel emas di Pinggan Perak ini tertulis di dalam kitab Amsal, pasal 25, ayat 11 dan 12. Kita lihat ayat 11 dan 12. Amsal pasal 25, ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di Pinggan Perak. Dua belas, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Ayat ini salah satu dari kumpulan Amsal Raja Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Raja Hiskia. Jadi kalau kita lihat kitab Amsal pasal 25, disana dituliskan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hiskia. Jarak waktu dari antara pemerintahan Raja Salomo sampai ke zaman Raja Hiskia itu lebih dari 200 tahun. Jadi perkataan Raja Salomo yang merupakan orang yang diberi hikmat oleh Tuhan. Itu dicatat ya Amsal-Amsal kata-kata bijaknya. Dan saat ini kita bisa menikmatinya yang tertulis di dalam Alkitab. Yang merupakan satu perkataan Tuhan. Tuhan memberikan wahyu kepada Raja Salomo untuk menuliskan demikian. Jadi kualitas perkataan kita bukan banyaknya dari kata-kata yang kita ucapkan. Atau betapa pandainya kita merangkai kata. Melainkan perkataan itu diucapkan tepat terus membawa dampak yang baik atau dampak yang membangun. Jadi sebuah orang yang pandai berkata-kata bolehlah kita lihat ya tukang obat. Dia kalau mempromosikan dagangannya di pinggir jalan dia akan nyerocos ya. Seolah dihapal sekali. Keuntungan ini produk ini adalah ini, ini, ini. Dia akan nyerocos tanpa henti. Tapi apakah setiap orang juga mendengarkan perkataan itu? Tidak setiap orang. Karena tidak semua orang merasa memerlukan untuk mendengarkannya. Pengandaian buah apel emas di pinggan perak adalah sebuah ungkapan yang sangat indah. Menggambarkan betapa serasi dan eloknya. Jadi sangat perpaduan yang sangat indah. Atau emas di pinggan perak. Kalau pinggan perak itu sebuah tempat yang sangat bagus, indah. Biasanya itu digunakan pada zaman dulu itu adalah sebagai menyajikan makanan bagi para raja. Jadi perkataan itu dengan isinya. Jadi kata-katanya diucapkan. Isinya sangat indah, sangat elok, sangat serasi. Dan diucapkan di waktu yang tepat. Supaya orang yang mendengarnya itu terbangun, terhibur, mendapatkan sebuah dorongan. Sama seperti anak panah itu kalau dilepaskan, itu tepat pada sasaran. Seorang pemanah yang handal, dia tidak akan bukan dihitung dari banyaknya anak panah yang dia lepaskan. Tetapi adalah seberapa banyak anak-anak panah itu berada di sasaran. Berada di lingkaran sasaran yang tepat. Percuma kalau dia lepaskan 100 anak panah, tapi yang tepat itu tidak ada atau cuma satu. Sama orang yang lepaskan cuma 5. Tetapi semuanya mengenai target dan sasaran. Jadi bukan 200 patah kata yang diucapkan, atau cuma 15 sampai 20 patah kata. Tapi di sini dilihat bukan dari banyaknya berkata-kata, tetapi bagaimana perkataan itu ada manfaatnya. Apa yang sering disesali oleh banyak orang tentang perkataannya? Karena perkataan itu adalah sering terlanjur diucapkan, itu perkataannya tidak tepat. Tidak tepat bukannya menghibur, bukannya memberikan dorongan semangat. Namun malah orang yang mendengarnya menjadi terluka, menjadi tersinggung. Atau kata-kata yang kita ucapkan itu tidak cocok dengan situasi. Kita bermaksud baik, tapi situasinya tidak cocok. Itu juga bukan satu hal yang tepat. Nah kita pada malam hari ini akan belajar dari firman Tuhan, yang diambil dalam kitab asal 25 ayat 11 sampai 12. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Perkataan pada Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya. Nah ada yang mengatakan bicara itu mudah, itu kalau kita sembarang bicara. Namun mengatakan sesuatu hal yang tepat atau pas, dan kapan kita harus mengatakannya? Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Bahkan ada orang yang belajar ilmu komunikasi. Bagaimana dia harus berkata-kata, kapan bagaimana mengatakannya. Nah karena seringkali kita juga ada saatnya, kapan kita harus berkata-kata, kapan kita harus diam. Semua ada masanya, seperti yang dikatakan juga di dalam kitab pengkodah pasal 3 ayat 7. Ada waktunya kita bicara, tapi ada waktunya juga kita diam. Nah firman Tuhan menyatakan kepada kita, bahwa perkataan itu harus tepat kapan diuncapkannya. Seperti buah apel emas di pinggan perak. Begitu berguna, berharga, dan begitu indah. Bagaimana perkataan yang tepat itu? Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan yang mendengar. Sesuai dengan orang yang mendengar. Hal ini berbicara tentang penempatan kata yang tepat dalam berkata-kata, dalam berkomunikasi. Maka hal ini diperlukan adalah hikmat daripada Tuhan untuk membantu kita. Seperti kita melihat, dengan siapa kita berbicara. Rekan sebaya kita, seseorang yang lebih muda dari kita, seseorang yang lebih tua daripada kita, yang dimana kita harus menaruh hormat. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kita ajak bicara. Ada empati, simpati ketika orang yang kita ajak bicara dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan, dalam mengalami sebuah kemalangan. Harus turut merasakan. Barulah kita mengucapkan sebuah kata-kata itu tepat ya, tepat. Kapan kita harus berbicara? Sebagai contoh, di Alkitab ada dicatat sebuah peristiwa. Ada seorang wanita yang bernama Abigail. Abigail ini adalah istri daripada Nabal. Pada masa Raja, waktu Daud belum menjadi Raja, Daud dalam pelarian. Daud ini dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dalam hidup pelariannya, Daud ini banyak yang mengikuti dia. Banyak yang mengikuti dia, menjadi pasukan Daud pada saat itu. Mereka harus mengembara. Karena pada saat itu, Raja Saul sedang mencari, mau menangkap dan membunuh Daud. Pada saat itu, Daud juga berada di sekitar tempat Nabal. Suami Abigail ini yang memiliki peternakan domba. Peternakan domba. Di sana diadakan pengguntingan bulu domba. Pada saat itu ada pengguntingan bulu domba. Nah, si Daud ini pada saat mereka di sekitar domba-domba, gembalaan Nabal di daerah Karmel. Dia menjaga. Jadi turut menjaga ketika mungkin dari ada binatang buas. Orang yang berniat jahat. Selama Daud berada di daerah Karmel, semua domba gembalaannya Nabal ini terjaga dengan aman. Nah, ketika pada hari pengguntingan itu, Daud ini mengutus. Mengutus dua orang, beberapa orang daripada anak buahnya untuk memberikan salam. Mereka meminta agar Nabal ini membantu dari segi bahan makanan untuk anak buah Daud yang sangat cukup banyak. Pada saat itu, Nabal dengan kata-katanya yang kasar, dia bertanya, Memang kamu itu siapa ya? Daud itu siapa? Jadi, aku harus memberikan bahan makanan kepada kalian. Maka, dikatakanlah oleh anak buah Daud itu kepada Daud. Disampaikan. Siapa dia? Sehingga aku harus mengasihkan rotiku, air minumku, untuk mereka. Nah, orang yang aku tidak tahu siapa dia, dari mana datangnya. Dia mengatakan itu suatu buah penolakan dengan kasar ya. Sehingga Daud merasa marah pada saat itu. Nah, ada seseorang hamba yang mendengar apa yang dikatakan Nabal kepada utusan Daud ini. Berkatalah, hamba ini, bujang ini, kepada istri daripada Nabal yang bernama Abigail. Nah, pada saat mendengar itu, Abigail langsung membuat sebuah tindakan. Karena, dia memikirkan, ya, kakibat perkataan satu orang, perkataan Nabal, itu bisa mencelakakan, tidak cuma Nabal, tapi seisi rumah mereka. Ya, budak-budak mereka, pekerja-pekerja mereka, maka dia membawa banyak bahan makanan mendatangi Padanggurun, tempat Daud dengan pasukannya berada. dan kata-katanya pada saat dia berkata kepada Daud adalah sebuah perkataan yang sangat bijaksana, sangat tepat. Kita akan baca 1 Samuel pasal 25 1 Samuel pasal 25 ayat 24 sampai 28. 1 Samuel pasal 25 ayat 24 Ia sujud Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku sajalah ya Tuhanku yang menanggung kesalahan itu. Ijinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. 25 Janganlah kiranya Tuhanku mengindahkan nabal orang yang dursila itu sebab seperti namanya demikianlah ia nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuhanku suruh. Oleh sebab itu Tuhanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan biarlah menjadi sama seperti nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuhanku. 27 Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuhanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuhanku. 28 ampunilah ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini sebab pasti Tuhan akan membangun bagi Tuhanku keturunan yang teguh karena Tuhanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jadi pada saat itu Abigail dia berkata-kata dengan sebuah kerendahan hati ya. dengan sikap kerendahan hatinya dia berkata kepada Daud yang pertama dia minta maaf yang pertama dia minta maaf atas kecerobohan yang telah dilakukan oleh suaminya. Kemudian dia mengingatkan Daud untuk menghindarkan diri dari sebuah perbuatan dosa penumpahan darah. Kiranya dicegahkan dari perbuatan yang demikian. Perbuatan untuk melakukan penumpahan darah. Perkataan yang diucapkan oleh Abigail ini dia menyejukkan hati Daud. Menyejukkan hati Daud. Pada saat itu Daud sudah sangat marah dan sudah bersiap-siap bersiap-siap mereka mau menyerbu ke tempat kediamannya Nabal. Tetapi pertama disini dia katakan dia minta maaf karena kecerobohannya. Dia tidak tahu bahwa orang-orang utusan Daud ini datang. Maafkan suaminya yang tidak menyadari apa yang telah dilakukan Daud. Kebaikan yang dilakukan Daud kepada mereka. Dan disini dia mengatakan biar Tuhan Tuhan saja. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tidak usah Daud melakukannya. Nah Abigail bisa menempatkan dirinya kepada siapa saat itu ia berbicara. Ia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Daud. Dia bisa merasakan Daud dalam keadaan marah. Daud dalam keadaan emosi. Tapi dia menggunakan kata-kata yang lembut menyabarkan Daud. perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya pada saat yang tepat dengan kata-kata yang tepat pula. Kita akan lihat bagaimana reaksi Daud. Kita sambung 1 Samuel pasal 25 ayat 32 sampai 34 1 Samuel pasal 25 ayat 32 Lalu berkatalah Daud kepada Abigail terpujilah Tuhan ala Israel yang memutus engkau menemui aku pada hari ini. 33 Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. 34 Tetapi demi Tuhan ala Israel yang hidup yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai Fajar menyingsing. Ya pada saat itu Daud mengatakan ya puji Tuhan yang sudah mengutus Abigail untuk mengatakan hal itu. Hal yang membuat dia urung untuk melakukan sebuah pembalasan. sebuah menahan dia dari melakukan hutang darah bertindak sendiri demi mencari keadilan karena pembalasan adalah hak Tuhan dia diingatkan perkataan pada Abigail yang tepat yang tepat pada saat yang tepat juga kata-kata yang tepat pada saat yang tepat mencegah sebuah peristiwa yang besar terjadi ya menghindarkan Daud dari perbuatan dosa. Nah inilah perkataan ini itu cocok ya saat yang tepat pada saat itu. Kemudian perkataan yang tepat ya perkataan yang tepat juga adalah berarti perkataan yang baik untuk didengar perkataan yang bermanfaat dan yang membangun. Kita manusia cenderung untuk mengungkapkan kata-kata yang negatif ya kayaknya mencela itu lebih gampang daripada mengucapkan kata-kata pujian ya mengucapkan kata-kata yang mengejek lebih gampang daripada mengucapkan kata-kata yang memuji dan membangun. Kita lihat saja kita mengajarkan anak-anak kadang-kadang kita ajarkan untuk mengatakan hal-hal yang baik itu kita perlu mengajarkan mereka itu berulang-ulang 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 tetapi kalau mereka diajarkan sesuatu kata yang artinya konotasinya negatif kadang-kadang anak-anak lebih cepat ingat ya anak-anak lebih cepat ingat dan hal itu gampang untuk mereka ungkapkan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita seperti yang kita baca dalam Amsal 25 ayat 11 tadi ya perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak enak untuk didengar di samping tepat tadi juga baik enak untuk didengar memang ya banyaknya perkataan itu belum tentu membawa sebuah manfaat kadang-kala apa yang kita ucapkan entah kita sadari atau tidak bisa melukai hati seseorang ini ada sebuah cerita ada sebuah cerita ada seorang pengurus dari sebuah gereja saudara ini agak lama tidak datang kebaktian pada saat itu saudara ini datang mungkin sudah hampir tiga bulan dia tidak datang pada saat dia datang itu adalah saat perjamuan kudus saat perjamuan kudus dia lama tidak datang nah pas dia datang itu salah seorang pengurus berkata kepadanya Tumpen kamu datang oh karena ada perjamuan kudus saudara itu berkata oh saya lama tidak datang saya lama tidak hadir karena dia mengatakan dia terpukul dia kehilangan pekerjaannya tiga bulan yang lalu dia tidak menyangka kalau dia seorang yang maksudnya cukup lama bekerja di situ harus ikut ikut pemutusan hubungan kerja ketika perusahaan mengalami kemunduran dan beberapa orang karyawan mendapatkan PHK pemutusan hubungan kerja dia termasuk termasuk terus terang dia kayak shock gitu dan merasa sangat kecewa sangat kecewa dan dia merasa untuk pulih dari rasa kecewanya itu perlu waktu yang berbulan-bulan saat ini dia bilang saya baru mulai bisa menerima keadaan bahwa saya kehilangan pekerjaan dan saat ini sedang berusaha artinya dia baru mulai semangat lagi saya sedang berusaha mencari pekerjaan kemudian saudara yang menyapanya tadi bilang oh begitu ya kemudian dikatakan kamu tau gak ada sebuah pekerjaan yang gajinya besar tarifnya US dolar saudara yang kehilangan pekerjaan ini bilang wah saya tertarik dimana pekerjaan itu dimana pekerjaan itu biar saya mengajukan lamaran kemudian saudara yang menyapanya tadi bilang ya seolah-olah dengan nada serius dia berkata pekerjaan itu di taman safari pekerjanya adalah menyikat gigi singa mungkin bagi dia ini adalah sebuah lelucon nyikat gigi singa lelucon bercanda tetapi kan orang yang dia ajak bicara ini dia sudah bilang bahwa dia itu dalam keadaan terpukul sedih kehilangan pekerjaannya dan sekarang baru aja baru mulai berusaha mencari pekerjaan nah kata-kata yang diucapkan gak tepat pada sasarannya tidak tidak ada manfaat dan nilainya tidak ada sebuah kata-kata yang membangun apa akibatnya saudara yang baru mulai bangkit ini eh gak ke gereja lagi dia mengalami sebuah kekecewaan lagi baru aja mulai semangatnya tumbuh lagi timbul lagi dia mendapatkan sebuah candaannya mungkin saudara ini bermaksud menghibur dia tapi saatnya itu gak cocok gak tepat gitu membuat dia kecewa lama kembali dia tidak datang ya banyak yang mendoakan banyak yang menjenguk dia membesuk dia barulah saudara ini bisa kembali lagi ya banyak yang menaruh simpati ya saudara yang berkata itu memang menyadari kesalahannya dia minta maaf tapi itulah sudah melukai melukai perasaan orang yang menghadapi kemalangan itu inilah tidak mencerminkan seperti ungkapan yang disebutkan apel emas di pinggan perak tidak mencerminkan sama sekali hal yang demikian apel emas itu menggambarkan perkataan yang baik perkataan yang indah perkataan yang dapat dicerna diterima sebuah perkataan yang membangun kalau pinggan perak itu digambarkan sebagai sebuah wadah tempat yang indah tempat yang mulia artinya perkataan yang kita ucapkan itu mencerminkan kebenaran firman Tuhan tidak bertentangan dengan firman Tuhan kata-katanya jadi indah baik dan mencerminkan kebenaran firman Tuhan memberikan sebuah kekuatan memberikan sebuah kesejukan menyukakan hati terlebih lagi kata-kata yang di ucapkan itu bisa memuliakan nama Tuhan mungkin kita ingat pada saat Ayub di uji dengan berbagai kemalangan yang dia alami dengan berbagai macam pencobaan Ayub di uji dari kehilangan semua harta bendanya ternaknya kontak kuda domba semuanya kemudian kematian daripada ke sepuluh anak-anaknya lalu Ayub harus menderita penyakit kulit yang sangat mengerikan penuh dengan bau yang sangat busuk nanah di sekujur tubuh pada saat itu tiga orang sahabat Ayub datang mengunjunginya Elifas Bildad dan Sofar mereka datang tentu sebagai sahabat tujuannya adalah memberikan dukungan secara moral kepada Ayub Elifas Bildad dan Sofar ini ingin mengucapkan bela Songkawa ingin menghibur Ayub pada mulanya ketika mereka datang mereka duduk bersama menangis bersama tidak seorang pun berkata-kata pada mulanya Elifas Bildad dan Sofar datang melihat keadaan Ayub mereka menangis menunjukkan simpati mereka mereka merasakan apa yang dirasakan Ayub nah kemudian kan gak mungkin nih mereka nangis terus nih pasti ada percakapan ya gak mungkin mereka sepanjang duduk disitu menangis terus mulai mereka bercakap-cakap nah jadi ketika Ayub berada dalam penderitaannya mulailah Ayub mungkin paling tidak Ayub berbicara tentang penderitaannya mencurahkan isi hatinya ya curhat nih Ayub maka mulailah mereka menegur Ayub mereka menegur Ayub mulai mereka membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan kamu yang intinya adalah kamu mengalami hal ini pasti kamu ada kesalahan ya mulai mereka membuat satu penilaian-penilaian dengan perkataan-perkataan mereka mengatakan pasti ya kamu mengalami ini semua ada kesalahan ya kamu berbuat dosa sama Tuhan bertobatlah ya bertobat ya supaya hukuman Tuhan ini berakhir atas kamu ya mereka mengatakan bagaimana hukuman Tuhan atas orang-orang fasik jadi seolah-olah mereka memastikan bahwa apa yang terjadi pada Ayub ini ya mereka memastikan apa yang terjadi pada Ayub ini itu adalah karena kesalahan Ayub ya kita akan lihat bagaimana pada mulanya mereka datang kepada Ayub Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13 Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13 ayat 11 ketika 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 ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing yakni Elifas orang Teman dan Bildat orang Suah serta Sofar orang Naama mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia 12 ketika mereka memandang dari jauh mereka tidak mengenalnya lagi lalu menangislah mereka dengan suara nyaring mereka mengoyak cubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit 13 lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya ya itu pertama ketika mereka berjumpa sebelum Ayub berkata-kata sebelum Ayub membuka mulutnya tentang apa yang dia rasakan ya mencurahkan isi hatinya nah lalu mulailah ya mereka memberi nasihat ya menyuruh Ayub untuk bertobat ya mereka perkataan mereka ini seolah-olah mereka memastikan apa yang terjadi pada Ayub ini adalah hukuman Tuhan atas dosa Ayub ya tentu perkataan dari sahabat-sahabatnya ini melukai hati Ayub ya dia terluka alih-alih dari menghibur teman yang sedang kesusahan mereka melukai hati Ayub dengan sebuah tuduhan yang mereka katakan dan Tuhan tidak berkenan apa yang dilakukan oleh Elifas Bildad dan Sofar ini ya Tuhan tidak berkenan mari kita lihat Ayub pasal 42 ayat 7-8 Ayub pasal 42 ayat 7 dan 8 ayat 7 setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub 8 oleh karena itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub jadi perkataan yang diutapkan oleh Elifas Bildad dan Sofar ini tidak diperkenal Tuhan perkataan mereka tidak mencerminkan sebuah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan apel emas di pinggan perak perkataan yang baik yang membangun yang ada kebenaran firman Tuhannya ya ini tidak dilakukan oleh Elifas Bildad dan Sofar pada masa dahulu ketika seorang berbuat salah mereka ada korban penebus salah tetapi ketika sekarang ketika kita melakukan sebuah kesalahan maka kita di dalam nama Tuhan Yesus kita memohon mengampun Tuhan mengampuni kita memohon pengampunan Tuhan kita bisa langsung datang menghadap Tuhan untuk memohon pengampunannya nah inilah Tuhan tidak berkenan apa yang dilakukan oleh Elifas Bildad dan Sofar ketika mereka datang menunjukkan simpati suatu hal yang indah suatu hal yang baik tetapi ketika perkataan mereka sudah tidak mengandung sebuah kebenaran daripada firman Tuhan disinilah Tuhan tidak berkenan perkataan yang tidak menggambarkan sebuah kata-kata yang membangun dan mengandung kebenaran firman Tuhan yang dikatakan oleh Elifas Bildad dan Sofar jadi kalau kita melihat ya pada Amsal Pasal 25 11 dimana dikatakan ya perkataan kita akan baca lagi sekali Amsal 25 11 perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya mengandung perkataan itu ketepatan daripada apa yang kita katakan isinya mengandung sebuah manfaat ya mengandung sebuah nasihat mengandung sebuah eh dukungan dorongan ya dan juga ada kebenaran daripada firman Tuhan sekarang pada ayat yang 12 teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar sebenarnya ini juga sebuah sebuah ungkapan yang indah ya cincin emas dan hiasan kencana artinya perkataan itu perkataan yang berharga ya perkataan yang berharga perkataan yang berharga ini bisa dikatakan adalah sebuah perkataan yang baik ya yang untuk juga menghindari sebuah pertikaian perkataan yang menyukakan hati banyak orang sebuah perkataan yang dikatakan ini adalah teguran orang bijak ya seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk orang yang mendengarnya orang yang bijak menggunakan kata-kata yang ia lontarkan setiap hari ini adalah kata-kata yang baik yang tidak membuat ia berseteru dengan orang lain ya kata-kata yang menghindari sebuahnya perselisihan perselisihan ya di dalam arti kata-kata yang diucapkannya itu lebih baik lebih banyak ya keberhargaannya itu adalah membangun membangun banyak orang bukan perkataan yang sia-sia kalau perkataan yang sia-sia diucapkan tentu tidak akan seperti dikatakan cincin emas dan hiasan kencana kalau cincin emas dan hiasan kencana berarti perkataan itu adalah perkataan yang ada manfaatnya ya bukan perkataan sia-sia tetapi perkataan yang memang untuk yang mendengarnya ini hal-hal yang positif memberi semangat memberi nasihat dengan penuh kasih ya bukan sebuah kata-kata yang mencelah dan menjatuhkan kita akan baca Yesaya pasal 50 ayat yang keempat Yesaya pasal 50 ayat yang keempat Tuhan Allah telah memberikan kepada ku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid disini dikatakan Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid dengan perkataan kita kita dapat memberikan semangat memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang letih lesu perkataan seorang murid kita semua adalah murid-murid Tuhan dia menginginkan agar kita ini seperti Tuhan Yesus meneladan dia di dalam perkataan kita perkataan yang baik perkataan yang membangun namanya juga murid disini dikatakan lidah seorang murid seorang murid tentu masih dalam tahap belajar harus terus mungkin tidak bisa kita seketika menjadi orang yang sempurna di dalam perkataan kita kalau kitab Yaakobus katakan orang yang tidak bersalah di dalam perkataannya itu adalah orang yang sempurna siapa yang berani berkata bahwa dia tidak pernah bersalah di dalam perkataannya tentu kita tidak berani menyatakan diri kita seperti itu kita tidak pernah bersalah dalam perkataan kita tidak ada yang berani berkata demikian karena kita semua penuh dengan kelemahan salah satu kelemahan kita adalah dalam berkata-kata orang yang tidak bersalah dalam perkataan adalah orang yang sempurna disini Tuhan katakan kita ini diberi lidah murid supaya kita belajar kita belajar mau menelah dan Tuhan Yesus di dalam berkata-kata supaya perkataan kita ini adalah bukan perkataan yang sia-sia tetapi perkataan yang baik yang berharga seperti cincin emas dan hiasan kencana kalau kita menghabiskan diri kita dengan perkataan perkataan yang sia-sia kita menghabiskan waktu kita dengan perkataan yang sia-sia maka disini kita harus berhati-hati setiap perkataan sia-sia yang kita ucapkan itu harus kita pertanggungjawabkan pada masanya kelak pada hari penghakiman Tuhan kita baca Matius pasal 12 mari kita baca Matius pasal 12 ayat 36 dan 37 Matius pasal 12 ayat 36 tetapi aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman 37 karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum setiap kata yang kita ucapkan kata sia-sia kata yang menyakiti hati orang lain kata-kata yang mencelah kata-kata yang menjatuhkan kata-kata yang kotor kata-kata yang tidak baik itu adalah semua perkataan sia-sia yang harus kita hindari yang harus kita hindari nah kadangkala kita dalam perasaan kesal kita mengungkapkan kekesalan kita itu dengan kata-kata dalam kekesalan kita kita melontarkan kata-kata kasar kita melontarkan kata-kata cacimaki nah di dalam hal inilah kita harus berhati-hati pertama itu bisa melukai hati orang lain kedua yang terpenting kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan ini yang paling berat kita diingatkan pada hari ini agar kita mau berhati-hati di dalam perkataan kita biarlah kita mau belajar seperti seorang murid belajar untuk mentahati perintah Tuhan belajar untuk meneladani dia biar Tuhan yang memimpin kita sehingga kita itu bisa mengendalikan diri kita mengendalikan diri kita di dalam mengekang lidah kita ada pengendalian diri di dalam kata-kata yang kita ucapkan karena salah satu buah dari roh kudus adalah penguasaan diri jadi kita bisa menguasai bagaimana kita berkata yang baik kita berkata yang membangun ini tentu perlu sesuatu proses berlatih 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 secara sederhana bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang baik kalau kita latih setiap hari tentu kita lama-lama akan terbiasa menggunakan kata-kata yang baik kata-kata yang membangun sehingga melalui perkataan kita itu nama Tuhan itu dimuliakan melalui perkataan kita itu orang yang mendengarnya itu merasakan terbangun merasakan kasih karunia kita baca Efesus pasal 4 ayat 29 akhir kita baca Efesus pasal 4 ayat 29 kitab Efesus pasal 4 ayat 29 janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia supaya nama Tuhan juga dimuliakan melalui perkataan-perkataan kita kita gunakan kata-kata yang baik kata-kata yang membangun kita mau roh kudus membantu kita memberikan kepada kita suatu dorongan agar kita sepenuhnya dikuasai oleh roh Tuhan sehingga kita dapat mengendalikan diri kita kita mau seperti Abigail yang menggunakan kata-kata yang bijak di dalam kehidupan kita kata-kata yang bisa memberikan nasihat yang indah yang baik kata-kata yang menghindarkan orang dari sebuah kemarahan sebuah kata-kata yang bisa menyejukkan hati biarlah kita mau meneladani seperti dia kita bisa menjadi Abigail Abigail yang bijak di dalam kehidupan kita sehingga nama Tuhan dipermuliakan amin selamat menikmati